Kita kesorotan selanjutnya saudara, tak terima diganggu saat asyik bermain catur seorang dokter menampar anak balita berusia 3 tahun di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi dokter menampar anak balita ini pun terekam kamera pemantau. Kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Saat dokter yang sedang bermain catur menampar anak balita berusia 3 tahun hingga terjatuh di warung kopi di Jalan Angkrek Raya, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya bibir anak ini luka, terbentur kursi. Kejadian dipicu karena korban menghampiri dokter dan mengambil bidak catur yang sedang dimainkannya. Pelaku yang emosi, sontak memarahi dan menampar korban. Terus sekarang tetap kursi di kursi. Mesti lihat semua, tidak maaf, saat turunan kembali dengan caturnya, kebapan yang berhenti, bentar-bentar terus. Sekarang tidak maaf, segala macam. Atas kejadian ini, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar kini telah dipecat dari pekerjaannya. Manajemen rumah sakit telah memberhentikan secara tidak hormat dokter tersebut yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Umum RSU Bahagia Makassar. Terima kasih. Terima kasih.